Intro Halo halo hai sahabat angkeran data Tak terasa masa kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo akan berakhir di tahun 2024 Di sisi lain sejumlah publik figur melakukan perbandingan antara masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Hal ini karena keduanya sama-sama merupakan pemimpin Indonesia selama dua periode dan di abad 21 ini Sahabat angkeran data bagaimana perbedaannya? Inilah perbedaan pencapaian antara Presiden Jokowi dan SBY melansir dari berbagai sumber terpercaya Eits sebelum lanjut pasti ada yang belum subscribe nih Yuk tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami Terima kasih 1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melansir dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Perbedaan mendasar dalam mengelola APBN di masa pemerintahan Jokowi dan SBY Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa saat dirinya menjadi menteri di masa pemerintahan SBY Harga minyak dunia mengalami kelonjakan Dari 30 USD per barrel menjadi 90 USD per barrel Hal ini membuat dompet pemerintah goyang karena subsidi yang harus diberikan membengkak Sedangkan di masa pemerintahan Jokowi, harga minyak turun dari 90 USD per barrel menjadi 30 USD per barrel Hal ini membuat kementerian keuangan harus berjuang ekstra di masa pemerintahan SBY 2. Produk Domestik Bruto Produk Domestik Bruto atau PDB adalah total nilai produksi atau jasa Yang dihasilkan oleh semua orang atau perusahaan dalam satu negara Melansir dari CNBC Indonesia, nilai produk domestik bruto pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo naik 36,7% Sedangkan di masa pemerintahan Presiden SBY, nilai produk domestik bruto Indonesia lebih unggul Dari masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, yaitu naik hingga sebesar 66,83% Hal ini membuat masa pemerintahan Presiden SBY lebih unggul dari segi PDB 3. Pembangunan Infrastruktur Di bidang pembangunan infrastruktur, pengamat sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia yaitu Adi Prayitno Menilai pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Jauh lebih baik dibandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Hal ini bisa terlihat salah satunya dari pembangunan jalan tol Melansir dari wartaekonomi.co, di masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Pembangunan jalan tol berhasil dilakukan sepanjang 1540,1 km di seluruh Indonesia Dan bisa diselesaikan hanya dalam kurun waktu 7 tahun Sedangkan di masa pemerintahan SBY, pembangunan jalan tol hanya 189,2 km Dan baru selesai dalam 10 tahun 4. Pertumbuhan Ekonomi Melansir dari CNBC Indonesia, dari segi pertumbuhan ekonomi Masa pemerintahan Presiden SBY jauh lebih tinggi dibandingkan Presiden Jokowi Di masa pemerintahan Presiden SBY, rata-rata ekonomi Indonesia tumbuh 5,78% dari 2004-2013 Sedangkan di masa pemerintahan Jokowi tumbuh sebesar 4,12% dari tahun 2014-2022 Penyebab utama karena di masa pemerintahan Jokowi, pandemi terjadi dan melumpuhkan perekonomian Tak hanya ekonomi Indonesia tapi juga ekonomi dunia Hal ini membuat masa pemerintahan Presiden Jokowi di bidang ekonomi diuji oleh pandemi 5. Pemindahan Ibu Kota Wacana pemindahan Ibu Kota negara Indonesia sudah berlangsung sejak lama dan dicetuskan oleh Soekarno Hatta Melansir dari kabar24bisnis.com, di masa pemerintahan SBY Pernah ditawarkan 3 opsi untuk mengatasi kemacetan Jakarta Yaitu, tetap mempertahankan Jakarta namun dilakukan pembenahan total Jakarta tetap Ibu Kota namun pusat pemerintahan bukan di Jakarta Dan yang terakhir, mengganti Ibu Kota yang baru secara total Akan tetapi pemindahan Ibu Kota negara Indonesia ini belum dapat diwujudkan di masa pemerintahan SBY Barulah, di masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia yang sudah sejak lama itu akhirnya berhasil Presiden Jokowi Dodo membahasnya pada 2018 dan pada 2019 Akhirnya menetapkan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota baru Indonesia dengan nama IKN Nusantara Saat ini proses pembangunan Ibu Kota baru terus dikerjakan dan IKN Nusantara nantinya Akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2024 di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 6. Keberanian Melansir dari Kompas TV, Yusuf Wanandi yang adalah aktivis dan peneliti senior Indonesia Serta pendiri lembaga CSIS Mengungkapkan perbedaan mendasar antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi Dodo Dari segi ketangguhan atau keberanian Di hadapan Rosiana Silalahi yang mewancarai Menurut Yusuf Wanandi, Presiden SBY ragu-ragu di masa kepresidenan Hal ini bisa terlihat salah satunya dari siapa yang akan menjadi calon presiden penerus dari Partai Demokrat Sedangkan Presiden Jokowi Dodo menurut Yusuf Wanandi memiliki sifat yang sederhana namun memiliki nyali yang besar Sehingga memiliki ambisi yang luar biasa untuk berusaha keras mewujudkan segala sesuatu yang telah direncanakan 7. Polling Kepuasan Pada bulan Mei 2023, channel Youtube Angka Dan Data Channel melakukan polling Siapa Presiden terbaik di abad 21 ini? Dari 60.000 suara subscriber yang berpartisipasi sebanyak 67% Memilih Presiden Jokowi Dodo sebagai presiden yang terbaik di abad 21 ini bagi Indonesia Sedangkan Presiden SBY meraih suara sebanyak 16% dari 60.000 suara Sahabat angkaran data itulah 7 perbedaan pencapaian antara Presiden Jokowi Dodo dan SBY Menurut kalian apalagi nih perbedaan pencapaian yang ada silahkan tulis di kolom komentar ya pendapat kalian Baik Presiden Jokowi maupun Presiden SBY keduanya merupakan presiden yang luar biasa Yang telah membawa perubahan besar bagi bangsa kita Indonesia Siapapun nantinya yang akan menjadi presiden yang baru Kita doakan dan berharap semoga dapat memimpin Indonesia menjadi lebih baik Dan apa yang sudah baik dipertahankan Sekian dan terima kasih Halo halo hai Halo 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 halo